Puluhan ribu pelajar SMA sederajat di seluruh Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Luhu berpadu dalam kemeriahan Taripadu Pasar Rentak pada Rabu 12 Juni 2024. Acara yang dipusatkan di Lego-Lego CPI Makassar menjadi momen bersejarah dengan terpecahnya dua rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI. Di Kabupaten Luhu sekitar seribu pelajar SMA sederajat turut menyemarakan kegiatan ini dengan menampilkan Taripadu Pasar dan memperkenalkan baju adat Sulawesi Selatan di lapangan Andi Jema Kota Belopa. Atas inisiasi Bapak Mugenur Provinsi Selatan mengadakan pertumbuhan untuk rekomendasi pertumbuhan Taripadu Pasar serentak di 24 ke 4 ini dilakukan. Ini berjuang untuk melestarikan budaya masyarakat Provinsi Selatan khususnya Taripadu Pasar yang sering kita perkenalkan pada saat penjemputan tamu-tamu di pemerintahan daerah. Ini kita melibatkan seluruh siswa SNK, SMA yang ada di Kabupaten Luhu dan menurutnya sekurang lebih seribu orang. Penjabat Bupati Luhu Muhammad Saleh mengapresiasi antusiasme para pelajar dalam melestarikan budaya lokal. Menurutnya kegiatan ini menjadi tonggak awal untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya Sulawesi Selatan khususnya di Luhu kepada generasi penerus. Kegiatan Taripadu Pasar serentak ini tidak hanya meriah tetapi juga menorehkan rekor. Sebanyak lebih dari 24.000 penari dari 24 kabupaten kota di Sulsel berhasil memecahkan dua rekor muri, yaitu Taripadu Pasar secara serentak oleh pelajar terbanyak dan mengenakan busana baju bodoh oleh pelajar terbanyak. Ayung Darman mengabarkan dari lapangan Andi Jema Belopa, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!